Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel inspirasi milenial baik teman-teman kali ini kita akan belajar terkait Microsoft Excel salah satu program keluarga dari Microsoft Office selain dari Microsoft Word dan PowerPoint serta ases yang lain-lain baik kali ini kita akan belajar atau saya berbagi tutorial terkait Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel itu sendiri nah kali ini saya sudah menyediakan salah satu contoh nah contohnya seperti ini saya sudah sediakan data penjualan sahabat buah kemudian grafiknya akan seperti ini dia berupa grafik batang baik jika sudah lihat hasilnya kita langsung buat saja pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Excel nya terlebih dahulu nah berikut tampilan awalnya jadi nah terlebih dahulu kita buat tabelnya sesuai tabel yang yang pertama kali saya buat tadi nanti untuk contoh tabelnya akan saya upload di deskripsi ya silakan teman-teman unduh jika ingin menggunakan bahan tersebut untuk latihan praktek di rumah atau dimanapun berada dengan melihat sudah restri jam sampai jumpa bisik abone dukungan 不aya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita buat jumlah setiap buah yang laku di setiap bulannya nah untuk karena ini hanya sebagai latihan maka saya buat angka acak menggunakan rambut wind yang ini rumus bagi teman-teman untuk yang melakukan praktek latihan bisa mengikuti cara saya namun jika yang ingin menggunakan aplikasi atau Excel ini untuk betul-betul melihat jumlah penjualan buah untuk usahanya silahkan input datanya sesuai jumlah buah yang laku setiap bulannya baik saya menggunakan rumus run between seperti ini bisa diikuti kemudian saya target estimasi jumlah buah dari angka 70 titik koma titik komen adalah sampai dengan jumlah 300 secara otomatis dia akan membuat angka acak kita geser dan geser oh sorry seperti ini hanya sampai bulan Desember kemudian seperti ini oke untuk totalnya sendiri kita gunakan rumus sum blok butter baik nah jika ingin angka ini tidak berubah maka kita harus copy klikkan lalu copy kemudian kita pastikan paste spesial kemudian pilih value lalu oke nah secara otomatis rumus run between tadi akan hilang jadi dia menjadi angka baku dan tidak akan berubah ketika kita enter maaf disini tabelnya terlalu lewat kita harus sediakan kolom total disini untuk total disini sendiri kita menggunakan rumus sum baik seperti ini tabelnya nah jika tabelnya sudah selesai kita buat nah kita langsung masuk di topik yang kita bahas hari ini adalah topik cara membuat grafik di excel nah pertama-tama kita harus blok terlebih dahulu semua data di tabel ini lalu kita masuk di menu insert lalu di bagian charge kita pilih arah panah ke samping untuk melihat semua jenis-jenis grafik yang disediakan oleh excel nah disini ada beberapa tabel ada tabel kolom kolom ini adalah tabel melihatkan grafik batang kemudian ada line melihatkan grafik garis kemudian ada pi melihatkan grafik berbentuk kue atau lingkara ada bar ini adalah grafik batang namun dia arah ke samping area adalah grafik untuk melihat atau menganalisa alur perubahan data dari waktu ke waktu kemudian yang lain-lainnya silahkan memilih charge atau grafik sesuai keperluan untuk contoh kali ini saya menggunakan kolom kita gunakan kolom seperti biasa saja lalu pilih ok nah tabelnya seperti ini karena ada beberapa fungsi yang tidak kita gunakan maka kita harus mengedit tabel ini kita hanya memerlukan beberapa data saja jadi data yang lain seperti mungkin total penjualan seperti ini kita hilangkan nah caranya bagaimana kita langsung ke tkp kita gunakan menu yang disamping kanan tabel ini pemaksud saya kita gunakan menu yang disamping grafik ini pertama kita gunakan charge filter nah untuk seri nama-nama buah ini kita gunakan sampel pukat total penjualan kita hilangkan checklistnya dan ke bawah penjualan januari februari dan lainnya kita gunakan penjualan total kita hilangkan nah karena ini hanya contoh kita bisa gunakan semua bulan dari bulan 1 sampai bulan 12 atau menyesuaikan hanya menggunakan bulan 1 sampai bulan 5 atau bulan 6 saja apply nah contohnya saya wakti ini nah untuk menu charge styles ini kita bisa memilih jenis-jenis grafik dari grafik batang ini ada menggunakan angka di setiap batangnya ada menggunakan tulisan bagaian atas dan ada menggunakan background warna hitam kita selesaikan saja keinginan atau keperluan kita nah seperti ini grafik dari tabel yang telah kita buat jadi mulai dari januari, februari, marat, sampai desember semua grafik penjualan buah seperti warna biru, buah mangga apel warna orange melon warna abu-abu semangka warna kuning dengan alpukat warna biru mudah karena ini hanya contoh coba saya hilangkan untuk bulan Juni sampai Desember saya hanya mengambil bulan Januari sampai bulan Mei caranya bagaimana? kita pilih filter charge kemudian kita geser ke bawah kita hilangkan checklist pada bulan Juni sampai bulan Desember lalu klik apply seperti ini agar grafik batannya lebih kelihatan cara bacanya nah tampilan dari grafik ini bisa kita modifikasi kembali menggunakan charge element dari charge element ini ada beberapa menu yang disediakan seperti axis styles yang membuat details lalu data label kita bisa mengaktifkan berapa data setiap button charge nya kemudian data label bisa kita sesipkan tabel nya error bars ini kita tidak bisa gunakan kemudian ada trendline trendline ini kita bisa melihat analisis penjualan buah dari bulan Januari sampai Mei menggunakan garis putus-putus nah kita ambil contoh buah mangga atau buah apel oke seperti ini jadi bisa kita mengetahui bagaimana trend penjualan buah apel dari bulan Januari sampai bulan Mei kita lihat garis putus-putus warna warna yang sini menandakan bahwa penjualan buah apel dari Januari sampai Mei itu menurung jadi kita bisa menganalisis bahwa minat masyarakat untuk membeli buah apel cukup rendah jadi dapat kita simpulkan untuk penyediaan buah apel bulan-bulan selanjutnya kita minimalkan terlebih dahulu agar tidak menguras modal seperti itu coba kita lihat trendline yang lain seperti buah mangga oke nah buah mangga juga agak menurun juga namun namun tidak terlalu menurun baik selanjutnya kita membuat titel di atas grafik ini kita bisa copy paste titel sini nah selesai baik sekian tutorial kali ini sebuah keberanfaat jika ada pertanyaan ke komentar silahkan diketik di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!